Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat melaksanakan pencanangan program penanganan fakir miskin. Dengan bantuan tersebut diharapkan angka kemiskinan di Bandung Barat dapat menurun. Guna menekan angka kemiskinan masyarakat di Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melalui sejumlah bantuan sosial. Seperti bantuan pangan non-tunai atau BPNT, Kelompok Usaha Bersama, Kube, Rehabilitas Sosial Rutilahu, dan Sarana dan Prasarana Lingkungan yang dihadiri oleh ratusan warga penerima bantuan di Desa Mekarwangi, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Usai memberikan bantuan Direktur Penanganan Fakir Miskin di Wilayah 1 yang meliputi Jawa Barat dan Sumatera AM Asnandar bersama anggota DPR RI dan perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan peninjauan ke sejumlah rumah warga yang telah terdampak program di Reha Prutilahu dengan pengerjaannya dilakukan secara gotong royong oleh warga. Selain itu, salah satu wilayah tersebut pun ditata dan disulap sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah obyek wisata. Kalau program penanganan fakir miskin di Wilayah 1 itu Sumatera dan Jawa Barat, hampir semua kota dan keopaten yang ada di Wilayah 1, Bensin akan mendapatkan banyak. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang diwakili oleh Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1, AM Asnandar mengungkapkan, program tersebut tentunya harus tepat sasaran dan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang memerlukannya. Maka dari itu pendataan pun harus seakurat mungkin dan juga dipantau secara langsung. Sementara itu, asisten satu pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Aseng, menyampaikan, Bandung Barat sebagai daerah baru memang masih memerlukan bantuan pemerintah pusat. Terlebih untuk Desa Mekarwangi yang letak geografisnya berada di ujung selatan Bandung Barat perbatasan dengan Ciwidei Kabupaten Bandung.